Sahabat milenial, masih bersama kami di Robo Ustaz, ngobrol banget Ustaz Tentunya Ustaz Robi Karena Ustaz Robi ini, sudah datang kemarin Maksudku Oke, dan ini sudah di sesi ketiga Jadi sesi ketiga ini kita sesi terakhir Yang artinya Ustaz harus memberikan kesimpulan terhadap apa pembicaraan terenggerin Tapi sebelum memberikan kesimpulan itu Ustaz Kutimak doggol tangan atau nanti barista latih Contoh itu, contoh tadi itu Contoh tadi itu, kalau boleh benar Tergantung ku tetali ya Tetali ya, buat tetali ya barista latih Ustaz yang mati pun, barista latihnya uditu Ustaz Jadi, tolong Ustaz berikan apa dulu Beto pertanyaan, eh jawaban atau pertanyaannya Oh ya maka nasihat Ustaz Masa saya anum karaja Anu jam setengah lewat, setengah lima Jangan terlambat satu minit pun Karena tebas mah ingin-ingin Oke pertanyaan yang tadi, walaupun boleh ngerti Bagaimana kalau seseorang Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar Mengenai tingkat kesalahan Dan kesimpulan pertanyaannya adalah Bagaimana kalau dia marah di depan umum Dan di depannya orang kafir Dan kita orang Islam yang harus menjaga Izzah sebagai Pemuda Islam Kita sama-sama anak muda Sama-sama milenial Jadi menasihati itu Pertama Yang kita jujung tinggi itu adalah Objektifitas Itu yang kita harus junjung tinggi Kadang orang Kalau temannya Dia pakai kacamata bening Tapi kalau yang dia benci pakai kacamata hitam Dia sikat semua Karena apa? Dia pakai kacamata hitam Karena kepada orang yang dia benci Dia tidak mau lihat lagi Suatu hal yang dia lakukan Apakah masih bisa ditolerir atau tidak Tetapi kalau temannya yang bersalah Dia pakai kacamata bening Seakan-akan sekalipun dia bersalah Dianggap tidak ada kesalahan Karena pakai kacamata bening Tetapi kalau orang yang dia benci Apalagi kalau bencinya sudah Dendam nyipelet Jadi kalau dia sudah dendam seperti itu Itu yang sangat berbahaya Dia akan memakai kacamata hitam kepada orang-orang yang di sekitarnya Sehingga dia sikat semua Mau salah atau tidak Karena dia sudah benci Dia dihabisin semuanya Nah ini orang yang subjektif Nah harusnya kalau dia objektif Dua-dua pakai kacamata bening Nah teman Kacamata bening Yang bukan teman Kacamata bening Dalam artian Yang dilihat itu kesalahannya Kalau dia salah kita sampaikan salah Mau teman atau tidak Ente salah Kalau salah-salah Kalau ente benar-benar Nah kadang orang begitu Apa namanya Objektifitas itu kadang Apa namanya Tidak dipakai lagi Tidak dipakai lagi Dan itu kadang itu Kalau temannya yang ditegur Kadang dia baper Akhirnya jadi koper Oh koper perasaan Ada dua istilah milenial ya Baper Wow koper Baper itu Bawa perasaan Koper Korban perasaan Nanti mau kasih wafer abis itu Wafer? Wafer poni warung ustad Mau kasih wafer kalau itu Biar makan Oh ya Wafer harap ulang Dia wafer di warung Perasaan Lanjut ustad Lanjut ustad Jadi itu yang kita harus lihat Nah Sekarang pertanyaannya Bagaimana kalau kita dinasihati Kita sebagai orang muslim Dinasihati di muka orang kafir Ya pertama Ini sebenarnya Ini orang yang menasihati ini Tidak melihat adab dalam menasihati Harusnya dinasihati dia panggil empat mata Ya 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 memang amal dan jangan juga ketika habis dinasihati keluar di luar uh baku-baku warung mame antok sesuai nasihati dia so aman sama saja dia menasihati di muka orang banyak harusnya ketika dia apa namanya dia menasihati orang ketika dia menasihati orang seakan-akan tidak ada masalah harusnya begitu jangan setelah dinasihati uh dia pikir di orang semua orang satu kampung sudah sesuai nasihati dia ini kan meanto sebenarnya itu yang itu pertanyaannya kalau dia memberikan nasihat dengan tujuan ini tujuannya apa tujuannya meantoti menasihati kan tujuan kita untuk agar orang itu berubah itu tujuannya kan ada efek-efek yang itu yang kita inginkan jangan sampai justru kalau kita menasihati baru kemudian kita sampaikan kepada orang lain ya sama saja kita memberikan efek yang tidak bagus kepada orang tersebut pasti orang akan marah dia ini dia bilang empat mata ini sebuah bukan empat mata sudah sepuluh mata orang tahu karena mau lakarlota jadi mau lakarlota nah ustad ini juga kadang-kadang kasusnya terjadi di milenial kadang-kadang juga ada orang tua yang dinasihati oleh anaknya nah ini kalau anak yang menasihati orang tua ini agak-agak sedikit anu juga sensitif ustad kalau orang tua ke anak kan gampang saja karena yowalau wata lputul mulai olemu gampang betul-betul anak ini yang menasihati orang tua kira-kira boleh untuk menasihati orang tua dan kalau misalnya boleh adap-adap nih walaustad pertama begini orang tua itu kita sebagai anak ke orang tua kita harus tahu karakter orang tua orang tua itu karakter umumnya itu adalah mereka itu egonya banyak tinggi kepada anak karena kalau kita menasihati tipei Oh tak kekei Nah karena memang anak itu namanya anak tetap anak orang tua tetap orang tua ya jadi malah jari-mahalau tawa kincin belum tere nah itu yang harus kita perhatikan jadi kita harus lihat karakter karakter orangtua yang kedua kita harus lihat kondisi yang tepat ya kondisi jangan sampai seorang anak ya momen jangan sampai ketika anak memberikan nasihat momennya tidak tepat baru bangun dari tidur atau misalnya maka yang berikutnya nasihat ini kan arti bahasa gorontalonya kita harus lihat nasihat itu kan artinya adalah pale bohu jadi jangan dikasih spas ya pale bohu, beda pale bohu dengan pale bohu beda, macam tohe tobongo dengan tohe tobongo, beda oh beda, pale bohu berarti jadi sebelum nasihat orang tua, wah ya ma'eh beras tidak, itu maksudnya dari sisi bahasa jadi kalau pale bohu berarti beras baru, tapi kalau pale bohu satu kali nafas satu kali nafas, itu namanya nasihat, sama dengan tohe tobongo dengan tohe tobongo satu kali nafas dengan beda-beda nafas kalau tohe tobongo berarti lampu di atas kalapa kalau misalnya tohe tobongo berarti kalapa yang tua itu beda kan, beda-beda dari spasis saja sudah beda artinya dari spasis saja begitu juga kalau orang itu nasihat jadi nasihat itu namanya pale bohu kita memberikan nasihat jelas yang terbaik apalagi kepada orang tua kita lihat bagaimana Allah mengabadikan dalam Al-Quranul Karim ada seorang yang apa namanya, orang tuanya ini kafir bayangkan, orang tua kafir tapi Allah mengatakan apa dalam Al-Quranul Karim yang Allah perintahkan kita jangan kita taat kepadanya tetapi apa Allah sambung ayatnya maka pergaulilah mereka dengan cara yang baik Allah tetap mengajarkan kepada kita untuk bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik bergaul dengan mereka, jadi itu bayangkan saja itu orang tua yang kafir kalau orang tua yang muslim bersalah, jelas kita harus lebih santun lagi lebih santun lagi sedangkan kepada orang tua yang kafir saja kita diperintahkan untuk wa sahibuhuma fi dunia ma'rufa wa kullahuma kawlan karima berkatalah kamu dengan perkataan yang baik wa la takullahuma uffin wa kullahuma kawlan karima janganlah kalian mengatakan uff, uff saja tidak boleh apalagi sumpah pukul apalagi sumpah maki uff saja tidak boleh uff saja tidak boleh apalagi sumpah pukul wa kullahuma kawlan karima dan berkatalah kamu dengan perkataan yang baik yang lembut lemah-lembut itu yang harus kita perhatikan pada saat kita menasihati jadi kalau ada orang tua kita yang bersalah anak menasihati kita harus lihat momen yang tepat oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran al-Karim dalam surah An-Nahar ayat 125 Udu'u ila sabili rabbi kabili hikmah berdakwalah kalian ke jalan Allah itu dengan hikmah hikmah itu bagaimana? kata Ibnul Qaim al-Jawzi rahimah Allah ta'ala ma fi'lul ladhi yan bagi alal wajih ladhi yan bagi fi'l wakti ladhi yan bagi yaitu sikap yang tepat yang berikutnya adalah alal wajih ladhi yan bagi kondisi yang tepat yang ketiga adalah fi'l wakti ladhi yan bagi pada waktu yang tepat jadi kita harus lihat tiga hal ini jadi kondisi kondisi itu lihat kondisi itu pelapelabolot di laut ini jadi kita harus lihat ya susukar loko prasi tiba-tiba ini anusukar loko prasi jangan coba-coba mendekat kata nah halo ya mau tapuk bulemen bulemen itu sesuatu yang tidak terjaka tapi itu oh rasawa tak hilang ganggu ya kalau mau takut macam suami istri ini kan yang diinginkan itu kan sakinah mawadah warahmat jangan sampai mau jadi sakitan mawaduh warahmat itu sudah hal itu sudah hal ustad ya walaupun ya sekali bukti diskusi bukti jadi sahabat milenial tetap ikuti kami di Robusta dan setiap hari Jumat itu pastinya tapi sebelum terakhiri program ini ustad tolong berikan informasi atau berupa kesimpulan dari pembicaraan hari ini karena kadang-kadang apalagi untuk karyawan saya ini terlambat nasihat itu yang harus kita lihat ketika kita menasihati orang kita harus ikhlas dulu ikhlas jadi sebagaimana yang saya sampaikan dulu kita harus lillahi ta'ala lillahi ta'ala bukan lillahi ta'ala jadi lillahi ta'ala kalau lillahi ta'ala jelas tujuannya jelas karena Allah maksudnya apa dia mau dengar atau tidak itu urusan kedua itu hidayah dari Allah tugas kita adalah menasihati menasihati itu yang pertama yang kedua kita harus lihat waktu yang tepat dan yang ketiga kita harus lihat siapa yang kita nasihati dan siapa kita harus tahu diri juga harus tahu diri jangan itu seperti saya sampaikan tadi jangan sampai kita semut kemudian dia gajah dia mau injang selesai jadi kita harus kita harus ukur siapa dia dan siapa kita itu yang kita harus lihat pada saat kita menasihati orang jangan justru kita sebagai semut kita melawan gajah kita dihabisin kita dihabisin itulah kadang orang tidak bisa melihat itu begitu juga sebagai anak dia sebagai anak menasihati orang tuanya jangan dia berlaku seperti orang tua oh ini salah ini ini tidak betul ini keliru biar dia biar ente benar bro tapi kalau ente pecaran yang tidak bagus jadi salah jadi salah apalagi mengurda eh tidak pernah salah apalagi antima mata mata oh surga di bawah telapak kaki ibu oke keren sekali semoga sahabat milenial juga bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita dan saksikan terus program Robusta ngobrol bareng ustad tentunya hari ini ditamani oleh ustad Robi dan kita akan hadir selalu setiap hari Jumat pada pukul 16.30 sampai dengan selesai dan tentunya anda bisa berinteraksi dengan kami juga lewat sms ataupun whatsapp yang lewat nomer yang telah kami sampaikan dan kami juga sering tampil di di live kan di siarkan langsung di facebook di facebooknya mimosatv kadang-kadang juga dibagikan di satu akun fanface yang juga terkenal di gondong talo jadi bolo bolo telingun lewat jenis jenis sisi apa kalau misalnya sempat nonton live biasa juga anda kunjungi channel youtube kami di Robusta ngobrol barat ustad jadi semua sudah kami siapkan untuk anda dan semoga pertemuan-pertemuan kita ini bisa menjadi sesuatu yang punya manfaat dan benilai ibadah untuk kita semua dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis kita tutup dengan ustad sebelum ini kasih habis kopi ustad sebelum turun pulang juga jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh